Dilansir kewaran viral dari Okezon dengan judul Digorok Pedagang Gurengan, Rentenir tewas bersimbah darah di Ciputan Okezon 17.01.2022, Tangsel Dilansir dari Okezon, seorang Rentenir berinisial SN 20 tahun tewas digorok di sebuah penterakan di Jalan Hasahlan, RP03 RW09, Serua, Ciputan, Tangarang Selatan, Senin 17.01.2022 Diduga sebelum kejadian, SN terlibat cekcok dengan penghuni kontrakan inisial S Keributan keduanya sempat terdengar sekira pukul 7 waktu Nesabar pagi Tadi memang sempat ribut, kedengaran sampai depan Gak lama ada ibu-ibu di belakang, ada yang lari katanya, ada yang berantem, udah pada banyak darah, itu teruahi 41 tahun tetangga sekitar Pantauan di lokasi, lantai kontrakan tempat kejadian dipenuhi dengan tumpahan darah Jenajah SN telah dievakuasi petugas, sedangkan S yang juga pedagang gorengan dibawa ke rumah sakit, didampingi ketua RT SN menderita luka sobek menganga di bagian leher Sementara S mengalami luka bacokan di bagian tangan dan tubuh bagian belakang Tiap kepolisian yang berada di lokasi belum mau memberikan keterangan detail soal kejadian itu Nanti ya nunggu kekasat Terang, kanir reskrim polsek Ciputan Timur, Ibtu Agung, di lokasi Polisi telah mengamankan barang bukti dari lokasi, diantaranya senjata tajam berupa sebilah golok Sedangkan sunit handphone milik korban ditemukan petugas di atap kontrakan Lihat artikel asli, link di deskripsi, thanks to okzone